Ya saya rasakan seperti yang saya sudah sampaikan juga kemarin bahwa proses praduga tak bersalahnya harus tetap ada. Tetapi kalau kita lihat kan sekarang bukti-buktinya luar biasa. Kita tunggu keputusan B. Cukai. Mungkin juga saya yakin tidak lama mereka sangat bekerja dengan baik. Apalagi Ibu Sri Mulyani juga memantau langsung. Ya kita tunggu aja hasilnya. Nah kalau saya kan kemarin sudah saran bahwa sebelum dicopot lebih baik mengundurkan diri. Kalau memang juga memang sudah merasa ya salah. Kita harus berjiwa ya samurai lah saya bilang dulu. Ya mesti berani. Seorang pemimpin itu kan harus punya posisi yang jelas. Ya tidak bisa mohon maaf kalau salah justru mengorbankan orang lain. Ya kalau salah ya ngaku salah. Itu menjadi bagian daripada leadership. Enggak waktu sampai kapan? Enggak waktu yang maaf sampai kapan? Sesegera mungkin. Kalau bisa hari ini hari ini. Artinya kalau memang tidak mengundurkan diri. Bapain kan cowok. Bisa aja. Tapi tentu dengan bukti ya. Saya enggak mau silanya. Ya kan setiap individu itu juga punya keluarga. Ya punya sanak saudara. Ya tapi tentu prosesnya mesti benar. Kalau merombak jajaran. Mengembalikan Garuda itu direksinya hanya satu orang atau memang beberapa direksi? Kalau dari data manifesto kan bersama-sama. Artinya bukan satu orang yang harus mengundur. Saya enggak bisa bicara itu dari manifestonya aja. Dan ada seminggu dari salah satu. Mereka merah. Merah apa? Di sebut dong saya ingin tahu. Pusantara. Apa itu? Pusantara Group. Pusantara Group bergerak di? Pusantara Group bergerak di BNW. Terima kasih informasinya. Enggak saya belum tahu detail. Mungkin saya terfokus yang BUMN saja. Kalau banyak, kalau beberapa direksinya lebih dari satu artinya memang harus keluar semua juga gitu. Mundur semua. Atau itu barangnya titipan? Niat saya kan enggak seperti itu. Niat saya kayak kemarin saya di acara Pak Hermawan. Dan saya sangat senang ketika banyak figur-figur BUMN mendapat penghargahan. Nah itu kan saya bilang itu agent of change-nya. Supaya mereka terus menjadi agen pergerakan perubahan. Tetapi di dalam pihak kalau ada oknum-oknum atau mungkin figur-figur yang di BUMN ternyata seperti kontraversi. Kontraversi dalam arti menyalah menggunakan hal-hal seperti ini. Ya teman-teman wartawan lebih ngerti dari saya apa jawabannya. Nanti bisa kerana kubung juga ya Pak? Nah itu yang paling bahaya kan. Kan kadang-kadang apa kita mohon maaf lah. Kasus-kasus yang OTT, KPK. Kan pastikan keluarganya yang kasihan. Kadang-kadang kita ini kan karena kita eforia pribadi. Ya kita punya power. Wah kita asik nih. Tapi begitu tertangkep gimana anak istrinya? Ya kan? Dan mohon maaf ya. Kan masyarakat kita juga masyarakat yang adik. Kadang-kadang juga baik. Baik, tapi juga kadang-kadang cepat menghakimi. Contoh kasus-kasus di jalanan ya. Kalau ada senggolan dikit, nyuri ayam, wah langsung dipukul-pukul. Padahal kan ada proses hukumnya. Nah hal ini juga sama. Kalau tadi dalam posisi seperti itu kan keluarganya kasihan. Di sekolah, di petangga, di lingkungan. Kan kasihan. Karena kadang-kadang apalagi kalau anaknya belum cukup umur. Kebayang gak? Tekanan sosialnya.